Jangan pernah anggap enteng orang dari tampilan luar atau dari biasanya Tidak sedikit yang memiliki kemampuan mumpuni meski terlihat sederhana Tidak sedikit pula yang jago teknologi meski lulusan SD atau SMP Mustafa salah satunya Supir angkot di Kabupaten Marus Sulawesi Selatan yang hanya lulusan SMP ini Mampu membuat pesawat model kendali jarak jauh Bentuk pesawat buatannya mirip pesawat asli Sangat unik karena pesawatnya dibuat dari limbah stereofoam bekas tempat ikan Mustafa juga memanfaatkan barang sederhana lain seperti sendal jepit untuk ban pesawat Ada juga besi bekas rangka payung sebagai pusrut yang menghubungkan mesin dengan instrumen gerakan pesawat Kesuksesannya membuat pesawat mirawak berawal dari hobi Tahun 2003 silam, Mustafa yang merupakan sopir angkot dan tamatan SMP ini Mulai membuat pesawat dari bahan triples dan menggunakan mesin berbahan baku nitro Meski bisa diterbangkan, namun pesawatnya saat itu tidak bisa terkontrol karena tidak sesuai dengan ukurannya Juga terlalu berat Meski sempat gagal, pria kelahiran 1 Juli 1970 ini tidak kenal menyerah Ia kemudian mengganti bahan pesawat dengan stereofoam bekas penyimpanan ikan dan menggunakan mesin elektrik Kerja kerasnya berhasil Di tangan Mustafa, berbagai jenis pesawat mirawak sukses dibuat Dari pesawat Sukhoi, F-16, hingga pesawat Gwisero yang dibuat dengan alat sederhana Meski hanya menggunakan bahan sederhana Namun pesawat miliknya ini tak kalah dengan jenis pesawat aeromodeling buatan pabrik Maupun aeromodeling profesional lainnya Pesawat buatannya mampu terbang vertikal hingga 1,5 km Dengan ketinggian hingga 4921 kaki selama sekitar 7 menit Selain itu, pesawat tanpa awak ini dikontrol dengan remote khusus Dan juga mampu terbang rendah dengan kecepatan maksimal sekitar 30 meter per jam Saat pendaratan, pesawat jenis Mustang buatan ini juga terbilang sangat baik Meski landasannya hanya menggunakan jalan umum tempat lalu-lalang kendaraan Hanya saja Mustafa mengaku kesulitan mengembangkan keahliannya Keinginan Mustafa mengembangkan keahliannya terbentur tempat Mustafa tidak memiliki tempat khusus untuk mengembangkan pesawatnya Selama ini, Mustafa yang merupakan warga desa Jenitasia Kecematan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Hanya memanfaatkan jalanan umum di depan rumahnya Sebagai landasan pacu pesawat buatannya Saat banyak kendaraan yang melintas Dia pun terpaksa mengalah dan membiarkan pengguna jalan melintas terlebih dahulu Terima kasih telah menonton!